Assalamualaikum kegembiraan Rizka saat papinya Ambo datang Langsung disamperin ini adalah video terbaru dari Pak Ambo Cuman kita akan mengambil ya video Pak Ambo yang bersama Rizka selama hampir 24 jam teman-teman Jadi biar BKS dia tau nih teman-teman bahwasannya Pak Ambo ini adalah seorang yang memang sangat-sangat memperhatikan buaya Rizka teman-teman Bukan sembarangan memperhatikan gitu ya Oke disini ada Pak Ambo bersama buaya Rizka kita perlu tau Pak Ambo dengan kesederhanaannya menggunakan sampan ya Sampan kecil yang sederhana menggunakan mesin ya Mesin sampan seperti itu teman-teman Dan ini adalah buaya Rizka Jika teman-teman lihat buaya Rizka saat ini lagi apa ya ibaratnya Beristirahat mungkin seperti itu Yang biasanya dia di air payau dia beristirahat Ya kemudian ada Pak Ambo Ya yang disini katanya 24 jam ya 24 jam Pak Ambo menjaga buaya Rizka Tidur di sungai muara siang dan malam Nah ini membuktikan jelas ya Bahwasannya Pak Ambo ini bukan sosok yang lepas Begitu saja sama buaya Rizka Ya dalam kondisi-kondisi tertentu Sosok Pak Ambo ini teman-teman Selalu menjaga dan melihat Rizka Ya begitu Jadi kalau dibilang Pak Ambo ini hanya sekali-sekali Ternyata ada waktu dimana Pak Ambo selalu menjaga dan tidur Bahkan bersama Rizka pagi siang dan malam gitu Sampai 24 jam Ya ini Pak Ambo pakai gelang khas Kalimantan ya Luar biasa Pak Ambo Ya ini jadi tempatnya ini teman-teman Ini ya ini bekas-bekas kakinya siapa Kaki-kaki Pak Ambo ini Nah bukan buaya Rizka Ini kaki-kaki Pak Ambo yang selalu melihat buaya Rizka gitu loh Ngawasin kesini Kalau buaya Rizka ini memang betul-betulan mengancam Pak Ambo udah gak ada Pastinya gitu loh Nah ini Pak Ambo Tapi salut sama Pak Ambo ya teman-teman ya 24 jam bersama buaya Rizka Pagi siang dan malam Saya cukup salut sekali Nih lihat nih Panjang banget ini semester 2 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter guys Ya ini Pak Ambo nya ya Bersama buaya Rizka yang Yang begitu santai Begitu bahagia bersama Pak Ambo gitu ya Luar biasa Nih ini buayanya gede banget teman-teman Ini Pak Ambo Biasanya ditemani Mbak Pitriani Tapi karena ini 24 jam Beliau mengawasi atau menjaga Rizka Ya mungkin sendirian Ya teman-teman ya Jadi ini kondisi malam ya Udah kondisi malam Gak tau nih pada saat Pak Ambo mau pulang Tapi sederhana banget cuy Pake ini loh Pake lampu center loh Ya untung lampu centernya ini bisa tahan lama Kalau gak pasti malam gak bisa balik nih Pak Ambo nya nih teman-teman ya Oke ini buaya Rizka masih dalam pantawan Ya Ini buaya Rizka nya nih teman-teman nih Ini nih nih Ya inilah Pak Ambo yang menjaga buaya Rizka 24 jam ya teman-teman Dalam suatu waktu Untuk melihat Rizka di alam liar Seperti itu Nah kita lanjut ke komentar ya teman-teman ya Ke komentar netizen semua Ya ini dari Megaseptia Ya bentar ya Saya akan buka Biar lebih lebar untuk teman-teman semua Ya Ini ya Oke kita bacaan agak panjang nih gak apa-apa Megaseptia Ya Selain Rizka Kalau buaya yang giginya masih utuh Sih korban luka kakinya gak cuman segitu hasilnya Kalau punya Kalau buaya yang nyerang bergigi utuh Ada tiga kemungkinan Ini ya Pertama Ya Korban akan mati karena keseret ke dalam air karena gigi Gigi itu pasti nancap kuat di kaki si korban Kedua Itu kaki akan putus karena jika digigit ya buaya tersebut utuh Ketiga Ketiga minimal ada daging kulit yang sobek dari kaki si korban Itu serangan dari buaya yang giginya ompong Kenapa bisa patah karena waktu mau nyeret si korban giginya bolak-balik kelepas dari kaki Si korban sehingga si korban sehingga buaya itu seperti mengunyah kaki korban Lepas digigit lagi Lepas digigit lagi Biarpun dia ompong Tapi tenaganya 10 kali lipat manusia Jadi seandainya itu yang nyerang buaya riska Gak perlu ada kunyahan cukup satu gigitan aja Itu tulang bukan cuma patah tapi remuk-remuk dan korban gak akan selamat karena giginya nancap Alhasil matilah si tukang fitnah Ya jadi Buat teman-teman ya Aduh Maafi lup gue Teman-teman Jadi gini ya teman-teman ya Ini kan video yang satu bulan lalu nih diunggah sama Pak Ambo Terkait dengan korban yang ngakunya diserang sama buaya riska Tapi dalam video terbaru mbak Mbak Mega Alhamdulillah Si korban ya Telah mengakui bahwasannya itu bukan buaya riska Ya setelah diperhatikan baik-baik itu bukan buaya riska Dan Alhamdulillahnya Beliau siap memberikan kesaksian Bahwasannya buaya riska bukanlah buaya yang membahayakan Seperti itu Ya ini Dari mas ini kita bacain dulu Ini dia Leon 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 ya Merawat buaya riska muara di dalam alam liar Selama puluhan tahun tanpa ada luka sedikit pun Itu sangat luar biasa Apalagi jaraknya sangat dekat seperti itu Bahkan bisa dibilang tanpa jarak Bahkan turis lokal ataupun mancanegara aman-aman saja saat mendekat dengan riska Aneh juga sih Ini buaya gitu Jadi buat Mas Leom Mas Leom ya Ini berarti Apa ya Penonton yang baru mungkin nonton Pak Ambo Melihat Buaya riska ini memang Memang Jinak Terlalu jinak sekali teman-teman Gak ada Suatu yang hal yang berbahaya Yang dirasakan sama Pak Ambo Dan netizen juga melihat itu Tapi kenapa dipisahkan lah dua Dua sosok ini ya Antara Pak Ambo Dan buaya riska Kasian banget teman-teman Ya buat teman-teman Mari kembali kita doakan Pak Ambo Ya Papi dari buaya riska Papi dari putri Supaya bisa dikembalikan Bisa bersama lagi sama Pak Ambo Karena netizen kangen nih Jangan video-video lama aja Pak Ambo ini dapetnya Tapi ya mudah-mudahan video-video baru Karena netizen mengharapkan ada sesuatu hal yang baru dari Pak Ambo Saat ini Pak Ambo memang kita ketahui Lagi berduka ya Karena memang terpisahnya buaya riska sama Pak Ambo ini Udah beberapa bulan Dari penangkaran Kemudian di Tabangjo gitu ya Itu Cukup lama sekali gitu Ya kalau anak dipisahkan dari orang tuanya selama itu Ya gak Apa ya Mumet Teman-teman ya Oke Banyak sekali komentar Terima kasih teman-teman Sudah berkomentar Kita selalu mendukung Pak Ambo Ya Jangan pernah Patah semangat Jangan pernah Apa ibaratnya ya Menyerah Selalu ada harapan Walaupun harapannya kecil Tapi kemarin sudah disampaikan sama Pejabat-pejabat terkait Yang Ngomongnya itu berjanji Berjanji dan berjanji Ya kita Tunggu aja gitu Kalau gak terbukti ya Nanti mereka Ya urusannya sama Tuhan Gitu ya teman-teman ya Oke Mungkin sampai disini dulu Dari Mas Den Insya Allah ya Teman-teman kita akan Selalu support Pak Ambo Karena memang Udah banyak bukti-bukti Dari video-video Pak Ambo ya 24 jam Bersama Boya Rizka Jadi ini Bukan hal yang Biasa sih Kalau menurut saya Jadi BKSDR harus melihat ini Gitu Pengorbanan Pak Ambo Sangat Besar Gitu Gak bisa dianggap remeh Oke sampai disini dulu Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh